Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat ilustrasi menggunakan aplikasi Canva Dengan menggunakan aplikasi Canva ini kita bisa membuat ilustrasi dengan menggabungkan elemen-elemen yang sudah tersedia di Canva Aku akan mencontohkannya dengan membuat ilustrasi yang sederhana saja ya Yuk langsung saja kita buat Pertama kita masuk ke aplikasi Canva Disini aku pilih ukuran Instagram saja ya Kemudian aku akan memasukkan elemen ini Aku mencarinya dengan kata kunci square Nanti disini aku akan membaginya menjadi dua Ceritanya aku akan membuat ilustrasi di ruang tamu ya Nah bagian yang pingnya itu tadi dindingnya Kemudian yang abu-abunya itu lantainya Kemudian aku mencari dengan kata kunci living room Misalnya ini ya, aku pakai yang gratis Elemennya Tinggal disesuaikan saja Kita cari elemen yang lainnya Misalnya disini aku akan memasukkan karpet ini Nah aku akan membalik posisinya Menjadi ke belakang kursi Jadi si karpet ini tepat di bawah kursi Aku ganti warnanya Supaya lebih senada Seperti ini Jadi kita bisa mengubah ya Ilustrasinya Maksudnya mengubah warnanya Tapi ada juga ilustrasi yang Tidak bisa diubah warnanya Kita cari elemen yang lainnya Disini aku mencari Rak dinding Cari-cari dulu Mana yang sekiranya Pas Misalnya aku pilih yang ini ya Ini elemen-elemen yang aku pilih ini Yang free ya Yang gratis Walaupun disini Pakainya yang premium Tapi aku coba cari yang gratis Kita cari-cari lagi Sebenarnya sih disini Sesuaikan dengan Imajinasi masing-masing ya Misal di ruang tamu itu Ada apa aja Disini juga kita bisa Membuat Apa ya Misalnya Ruang tamu idaman Seperti itu Seperti apa sih Ilustrasinya yang diinginkan Nah disini tinggal mencari Elemen-elemennya Tinggal digabungkan Kita akan mencari Elemen yang lainnya Misal aku Tambahkan ini ya Kemudian Beri lagi Elemen yang lainnya Nah Ceritanya Aku akan Membuat seperti Bingkai ya Kita ubah dulu Warnanya Misal Seperti ini Nanti Aku akan Isi dengan Foto keluarga Ceritanya Tapi kita Cari jendela dulu ya Aku simpan disini Jendelanya Di pinggir Jadi hanya Kelihatan sedikit Saja Oke Tinggal Diatur-atur Saja Kemudian Aku akan Memasukkan Tulisan Sebenarnya 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 tulisannya Bebas Foto keluarga Foto keluarga Seperti itu Ini elemennya gratis ya Atau free Kit elemen yang lainnya Misal disini aku akan Mencari kucing Disini Disini banyak ya Pilihannya Nah misalnya Kita akan Memasukkan Ilustrasi Kucingnya Disini Bisa banget ya Bisa Di atas Karpet Atau Di lantainya Kemudian Aku akan Mencari Ilustrasi Meja Misal Aku pakai Yang ini ya Yang gratis Nah disini Kita bisa Ubah juga nih Warna Mejanya Dan Seperti Ini dia Hasilnya Kita coba Buat lagi ya Oke Kita ganti dulu Backgroundnya Kemudian Aku akan Mencari Elemen Bentuk Misal Yang Ini aja ya Nah kita Besarkan Seperti ini Menutupi Bagian bawahnya Kemudian Aku akan Ubah warnanya Menjadi Warna Hijau Kemudian Aku akan Mencari Elemen Pohon Kita Cari-cari Yang gratis Ya Kita Coba Pakai Yang ini Yang gratis Teman-teman Juga bisa Nyari lagi Ke bawahnya Mungkin Ada yang Lagi Bagus Kemudian Aku akan Mencari Elemen Yang lainnya Misal Sini Aku akan Cari Burung Kakak Tua Nah Misal Seperti Ini Nah Ini kan Warnanya Masih Saruk Banget Ya Antara Rumputnya Yang di bawah Ceritanya Burungnya Juga Dengan Apa Sih Pohon Pohon Daun Di pohon Maksudnya Itu bisa juga ya Di edit Edit Warnanya Karena Sama-sama Hijau Nah Kemudian Kita Cetanya Bisa Memasukkan Awan Terus Kita juga Bisa Memasukkan Rumput Ini Bebas Aja ya Sesuai Dengan Imajinasi Teman-teman Masing-masing Ceritanya Buat Ilustrasi Dimana nih Di Indoor Di Outdoor Dan Sebagainya Kalau aku Ini Ceritanya Aku Mau Buat Kayak Background Atau Ilustrasi Untuk Lirik lagu Burung kakak tua Seperti itu Nah Teman-teman Juga Bisa nih Buat Untuk Ilustrasi Doa Harian Misalnya Atau Juga Tentang Ayat-ayat Al-Quran Seperti itu Jadi Bebas Membuat Apa Aja Bisa Juga Misalnya Buat Buku Cerita Anak Itu ya Tinggal Masukkan Zaja Elemen Elemen Yang Ada Di Canva Ini Untuk Mendukung Cerita Yang Kita Buat Atau Teman-teman Mau Buat Kayak Apa Ya Ilustrasi Lagu Misalnya Misalnya Lagu Anak Jadi Bisa Juga Disini Membuat Background Ilustrasinya Kemudian Nanti Disesuaikan Dengan Lirik Lagu Anaknya Kalau Yang Aku Buat Ini Akan Memasukkan Semua Lirik Dari Burung Kakak Tua Teman-teman Juga Bisa Nih Misal Buat Liriknya Itu Untuk Satu Bayit Jadi Nanti Nanti Akan Ada Banyak Ilustrasi Dari Background Sesuai Dengan Potongan Lirik Jadi Nanti Kayak Lagu Gitu Oh Ya Di video Sebelumnya Aku Juga Memasukkan Karakter Kartun Atau Avata Yang Sudah Aku Buat Di Desain Ilustrasi Cuman Untuk Tutorial Ini Aku Tidak Memasukkannya Kalau Teman-teman Memasukkannya Juga Bisa Misal Avatarnya Itu Sedang Berkembun Pikmi Berbelanja Dan Sebagainya Jadi Nanti Bisa Dimasukkan Jadi Silahkan Berkarya Sesuai Dengan Kreativitas Masing-masing Nah Aku Sudah Memasukkan Liriknya Aku Sengaja Membuat Outline Seperti Ini Yang Berbentuknya Seperti Jendela Ceritanya Atau Persegi Panjang Supaya Si tulisannya Ini Atau Liriknya Lebih Terlihat Oh Ya Aku Lupa Juga Teman-teman Bisa Membuat Ilustrasi Ini Juga Untuk Misalnya Quads Jadi Misalnya Quads Tentang Belajar Bisa Juga Membuat Ilustrasi Yang Menggambarkan Tentang Belajar Atau Ilustrasi Tentang Ide Bermain Anak Misalnya Itu Juga Bisa Digambarkan Anak Sedang Bermain Seperti Itu Atau Misalnya Ilustrasi Tentang Hobi Juga Bisa Nanti Tinggal Masukkan Saja Elemen Yang Mendukung Jadi Banyak Yang Bisa Teman-teman Membuat Untuk Membuat Ilustrasinya Selanjutnya Aku Akan Cari Ilustrasi Yang Lain Misal Disini Aku Cari Keyword Dengan Kakek Gitu Gitu Nah Disini Juga Banyak Referensinya Kita Bisa Cari Yang Gratis Ya Kalau Misalnya Teman-teman Yang Pake Yang Pro Bisa Banyak Pilihannya Nah Ini Gratis Ilustrasinya Yang Menggambarkan Kakek Nenek Nah Bisa Kita Atur Atur Lagi Posisinya Supaya Lebih Pas Sesuaikan Saja Dengan Keinginan Masing Masing Oke Aku Atur Atur Dulu Disini Posisinya Misal Seperti Ini Kita Juga Bisa Membalik Posisinya Mundur Di Belakang Rumput Jadi Kakek Nenek Tidak Mengincak Rumput Selanjutnya Aku Akan Cari Elemen Yang Lain Nah Disini Aku Akan Memasukkan Ini Ya Warna Elemen Ya Juga Bisa Diubah Tapi Disini Aku Enggak Ubah Warnanya Tetap Hitam Aja Terus Kita Juga Bisa Mengkopinya Atau Menuplikatnya Misal Seperti Ini Aja Yang Simpel Simpel Teman Teman Bisa Berekreasi Dengan Lebih Baik Lagi Sekarang Waktunya Teman Teman Untuk Praktik Selamat Mencoba Dan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh